Dan sekarang di luar masih hujan, sekarang sudah jam 3 sore Saya mau bikin sesuatu resep atau menu Ini bisa dicoba atau teman-teman bisa bikin Ini salah satu menu dari cafe saya dulu, yaitu kita mau bikin burger Secara bikinnya mudah, kemudian bahan-bahannya juga sangat mudah didapat Nanti kalau mau tanya-tanya bahan-bahannya apa aja, nanti saya tinggal komen aja Kayaknya ini hujannya awet, hujannya awet nanti saya dulu biarpun di luar hujan Nanti dalam hangatin sama burger Dan di depan saya ini sudah ada bahan-bahannya Ini ada smoked beef sama beef ayam Kemudian ada roti burger Roti burger ini yang sudah dibelah Yang ada hujannya juga Kemudian ini ada telur Ada tomat dan ada selada Saya pakai satu lembar Oke, dan disini ada saus tomat dan saus cabai Kemudian nanti juga ada mayonaise Nanti kita siapkan ya Ini atau resep ini Bisa juga Bagi teman-teman yang pengen mau jualan Jualan burger Atau jualan lainnya Nanti saya share ya Untuk menu cafe Ada kebab, ada sosis bakar Kemudian ada burger Sekarang kita langsung mulai saja Cara memasak burger Ya Pertama kita panaskan wajan dulu Kemudian kita Taruh margarin Sepucuk sendok lah ya Untuk memanggang rotinya Ya Jangan terlalu lama Nanti takutnya dia gosong Jadi cukup Kali 10 detik Atau kalau agak 1 menit Gak apa-apa Itu jadi biar Masang semua Jadi gak terlalu gosong Kita panggang biar sampai Agak hangat sedikit Sedikit agak hangat Jadi biar gak terlalu Oh ini banget Apa namanya Adam Jangan kebanyakan minyak ya Nanti malah pada meresap semua Roti Kemudian sekarang kita Memanggang Smoke beef Ini masih untuk dalaman burger nya Smoke beef ini Dari Merak H&B ya Teman-teman bisa dengan Merak yang lain H&B Burger Limbuk buat isinya Kita panggang Jangan terlalu lama Sekarang kita angkat Karena ini sudah mateng ya Kemudian Kemudian sekarang kita Menggoreng telur Dan ini yang berbeda Burger saya Dengan burger yang lain Karena dengan menggunakan Isian telur dadar Yang hampir semuanya Anak-anak suka Dengan burger saya Burger kita Tanpa bumbu aja Langsung digoreng Nanti kan Setelah pada saat Diracik Ditumpuk dengan roti yang Dan bahan-bahan yang lainnya Dia akan pakai Saos Ada saos Jadi ada rasanya Jadi kalau pada saat Goreng ini Nggak usah pakai ini ya Bumbu lagi Dan kalau bisa Bisa bikin bulat Nggak apa-apa Cuma kalau nggak bisa Bikin bulat Kayak ini juga nggak apa-apa ya Asal jangan lebarnya Melebihi dari lebar roti Nah kalau sudah Kita angkat Ya Kita goreng Ripnya Rip ayam Dan ini sudah mateng semua Sekarang kita Tinggal membuat Penyajiannya Pertama ambil roti Kemudian saya Taruh Disini ada Sosis cabe Dan juga Sosis tomat Untuk layarnya pertama Kemudian Saya ambil Beef Smoke beef Di atasnya Kemudian Saya ambil Tomat Disini saya pakai 3 irisan tomat Ya teman-teman kalau mau pakai Irisan timun juga nggak apa-apa Di atasnya atau Bawang bombay Kemudian Di atasnya lagi Saya simpan selada Dan Ditempuk dengan Telur yang sudah Kita dadar tadi Ya sudah di ceplok Kemudian Kita tambahkan lagi Saos Pokoknya Saya kalau bikin burger itu Saosnya nggak pelit-pelit Melimpah Dan Atasnya Kita simpan Beef Chicken Tambah lagi Saos Ini biar melimpah Dan ini Ide kreatif Untuk jualan Kalau teman-teman Mau jualan ya Kita pakai mayonaise Mayonaise sesuai selera Mau banyak Mau dikit Menggol Kelas saya nggak terlalu suka Banyak-banyak Jadi sedikit saja ya Beres dan Terakhir Kita tutup dengan Layer yang terakhir Roti di atasnya Ya Beres Terima kasih 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 Untuk dari semua bahan-bahan yang ada sih Kebanyakan Kita didapatkan dari Toko Frozen Food Ya Tapi Ini adalah salah satu menu Bagi teman-teman Yang pengen jualan Ya Pasti banyak yang suka Oke Setelah Kalau Mungkin kalau pakai cafe Di cafe-cafe Kita langsung Desediakan saja Tapi kalau Untuk take away Dibawa pulang Nanti ada wadah Mimikanya Nanti saya kasih lihat Mikanya seperti apa Dan ini adalah Contoh Mika Burger Yang teman-teman bisa beli Di toko plastik Dan ini Sudah jadi Jadi bisa langsung Tinggal dipasarkan Ya Caranya mudah Mudah-mudahan Ada rezeki Buat teman-teman semua